Intro Operasi pasar minyak goreng curah ini digelar pemerintah Kota Cirebon bersama PT Pusat Perdagangan Indonesia PPI di sekitar Pasar Pagi Kota Cirebon Rabu Pagi. Para pedagang dari 10 pasar yang tersebar di Kota Cirebon sudah mengantri sejak pagi untuk mendapatkan minyak goreng curah seharga 13 ribu per liternya. Dalam pendistribusian migor curah ini para pedagang harus membawa sejumlah persyaratan diantaranya KTP, NPWP hingga fakta integritas. Pemerintah menyeratkan fakta integritas di atas matra ini agar para pedagang dapat menjual minyak goreng curah sesuai HET yang sudah ditetapkan pemerintah. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan untuk pertama kalinya Kota Cirebon mendapatkan minyak goreng curah dari Kemendag melalui PPI sesuai harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Diharapkan harga dari pengecer masyarakat dapat dijual maksimal 14 ribu per liter. Dalam pendistribusian kali ini, 256 pedagang terdata untuk membeli minyak curah. Distribusikan minyak goreng curah sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Tadi sudah disampaikan, HET untuk yang dijual oleh PPI kepada pengecer itu 13 ribu per liter dan diharapkan dari pengecer ke konsumen itu ditetapkan 14 ribu. Makanya ada fakta integritas dan NPWP yang menjadi bagian dari perseratan. Ini kami dari 10 pasar ya, sebanyak 256 pedagang. Sarannya mereka harus melampirkan KTP, NPWP, dan fakta integritas. Ini yang penting. Kenapa ada fakta integritas? Supaya nanti pas penjualan ke konsumen itu sesuai dengan harga eceran tertinggi. Di wilayah Tiga Cirebon? Di wilayah Tiga Cirebon kami sudah ke Kuningan, Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Jumlahnya yang sudah dikonsikan berapa tadi? Di Kuningan sudah 16 ribu, di Kota 8 ribu, Kabupaten 8 ribu, kemudian di Majalengka 8 ribu. Dan nanti akan ada selanjutnya, kita upayakan secepat mungkin. Sementara itu, PPI akan berusaha kembali menggelar operasi pasar minyak goreng curah untuk melakukan stabilisasi keberadaan migor curah dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat.